Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Pada 28 Jun, kerajaan hari ini melancarkan package perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun pemulih bernilai RM150 bilion merangkumi suntikan langsung fiskal sebanyak RM10 bilion bertujuan memberikan bantuan menyeluruh kepada rakyat, kata Perdana Menteri Tansrimuddin Yassin. Beliau berkata, bantuan itu menumpukan kepada tiga fokus utama yaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan, dan meningkatkan vaksinasi. Setakat ini, sebanyak RM200 bilion telah dilapkan dan memberi manfaat kepada lebih 20 juta rakyat serta 2.4 juta perniagaan. Menurutnya, semasa pengumuman pemerkasa tambahan yang lepas, kerajaan bersetuju untuk memberi bayaran tambahan bagi BPR sehingga RM500 pada bulan Julai dan bayarannya akan dibuat secara berperingkat bermula 29 Jun. Manakala BPR fasa ketiga dengan kadar bantuan antara RM100 hingga RM1400 akan dibayar pada September hadapan. Sementara itu, bagi memastikan rakyat mendapat bantuan pada bulan-bulan mendatang sehingga akhir tahun 2021, kerajaan turut mengumumkan pemberian bantuan khas COVID-19 atau BKC dengan kadar dan kategori tertentu. Perdana Menteri berkata, isi rumah kategori miskin, Tegar bakal menerima bantuan sebanyak RM500 pada Ogos, RM500 pada November, dan RM300 pada Desember. Manakala individu bujang, kategori miskin, Tegar akan menerima bantuan sebanyak RM200 pada Ogos, dan RM300 pada November. Isi rumah B40 pula akan menerima bantuan sebanyak RM500 pada Ogos, dan RM300 pada Desember. Manakala kategori bujang B40 akan menerima bantuan sebanyak RM200 pada bulan Ogos. Bagi isi rumah kategori M40 pula, beliau berkata mereka turut menikmati bantuan sebanyak RM250. Manakala bujang, kategori M40 akan menerima RM100 pada Ogos. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terback di video yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.